Kegiatan MBKM Magang Angkatan 2021 di UPT KPH Wilayah Sekadau tahun 2023 oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 9 Desember 2023 Patroli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para brigade sebagai upaya pencegahan kegiatan ilegal di kawasan hutan Patroli ini dilakukan di Desa Meragun, Kecamatan Angataman, Kabupaten Sekadau Untuk pemenuhan metakuliah silvicultur, kami melakukan pembuatan arboretum ini di belakang kantor KPH bersama para brigade Jenis bibit yang kami tanam yaitu ulin, kelengkeng, jemuk kristal, petai, dan durian Selanjutnya, kami melakukan kunjungan pada resort milik UPT KPH Wilayah Sekadau yang dimana di sana terdapat beberapa bibit produktif seperti kopi, durian, kelengkeng, petai, dan lain-lain Pada kegiatan selanjutnya, UPT KPH Wilayah Sekadau menggelar kuliah umum yang bekerja sama dengan Yayasan Planet Indonesia bagi peserta MBKM Magang Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa MBKM Magang dari UPT KPH Wilayah Sekadau, Kalfor, dan UPT KPH Wilayah Sintang Utara Pada kunjungan ini, kami melakukan kunjungan studi ke PT Wanasubur Persada selama satu minggu Kunjungan studi ke perusahaan HTI PT WSP selama satu minggu Pada kegiatan ini, kami mempelajari sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembukaan wilayah hutan dan kunjungan di tempat nursery Selanjutnya, pengenalan alat pemadam kebakaran dan praktek cara menggunakannya di resort oleh tim Brigade Dalkarhutla UPT KPH Wilayah Sekadau Berikut merupakan HHBK Kerajinan Tangan yang diolah oleh KTA Sirinting ke-7 di Desa Maragun Tempat wisata Batu Jatuh yang kami kunjungi ini dikelola oleh pengurus dan berlokasi di Desa Pantok, Pecamatan Nangat Aman dan merupakan salah satu objek wisata yang paling populer di Kabupaten Soedau Selanjutnya, pada kegiatan ini kami mengunjungi CV Alamistari yang merupakan tempat pengelolaan kayu yang sudah memiliki izin Begiatan ini merupakan salah satu pemenuhan matakulah rekognisi teknologi pemenuhan kayu Ada pun jenis kayu yang digunakan adalah durian yang pada saat itu terjadikan dan diolah menjadi papan Kami melakukan kunjungan dan audiensi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau Di taman tersebut, terdapat banyak jenis tanaman seperti ulin, kantong semar, terung besi, dan berbagai jenis tanaman produktif lainnya Dengan luas 30 hektare, Taman Kehati atau Taman Keanekaragaman Hayati Terdiri dari 13 blok, 131 spesies, 57 famili, dan 97 genus Untuk pelatihan drone, kami mempraktekannya di lahan persemaian milik OBD KPH Wilayah Skadau bersama anggota Brigade Untuk memenuhi rekognisi mata kuliah penyeleraan jauh Untuk memenuhi mata kuliah hidrologi hutan dan das Kami melakukan perhitungan kecepatan aliran di HKM Begana, Desa Maragun Dengan menggunakan botol, stopwatch, dan meteran Terima kasih, kau sudah mampir Kau senang sayang, dan juga hadir Kau mau pergi Saya di sini, tahan hati Saya setengah mati Terima kasih, kau sudah mampir Kau senang sayang, dan juga hadir Kau mau pergi